Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun kalian berada kesempatan kali ini saya akan memberi satu trik bagaimana cara kita membuat thumbnail seperti channel youtube atau halilintar oke mungkin bagi kalian yang baru menghubungi channel ini silahkan padamkan subscribe nya dan juga aktifkan lonceng nya semoga setiap ada informasi menarik dari saya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya disini kita akan mulai dengan cara kalian download dulu aplikasi pixel lab yang ada di playstore kebetulan saya pun sudah download aplikasinya yang seperti ini baik langsung kalian buka foto apa yang kalian ingin edit seperti atas halilintar oke seperti channel youtube atau halilintar thumbnail nya youtube atau halilintar oke disini saya pun kebetulan sudah download fotonya atau halilintar yang ini setelah itu kalian langsung buka tulisannya di apa namanya di google chrome remove untuk menghapus layar belakang foto di android kita setelah itu kalian klik upload image dan klik fotonya atas halilintar lalu selesai kita tunggu sebentar untuk proses penghapusan layar belakang setelah kalian lihatnya seperti ini kalian langsung klik download oke kawan-kawan semua kebetulan pun saya sudah download video apa namanya foto ini langsung saja kita mulai tahap selanjutnya tahap selanjutnya adalah buka langsung aplikasi pixel lab setelah tepilannya seperti ini kalian bisa klik batal lalu pilih titik 3 yang ada di atas ini lalu pilih image scissor scissor tulisan yang kayak gitu pilih youtube thumbnail langsung klik oke yang ini kalian hapus saja scroll lagi ke bawah pilih yang tampilannya seperti ini oke setelah itu kalian klik transparan lalu pilih foto yang kalian download tadi di galeri kalian tunggu klik teris tiga lagi scroll ke bawah pilih galeri album dan terkini lalu pilih fotonya atau lintar kita disini kita pilih 16 banding 9 kalian sesuaikan saja fotonya seperti apa untuk ukuran thumbnail 16 banding 9 oke kawan-kawan semua scroll lagi ke samping sesuaikan saja setelah itu kalian bisa klik tambah di atas sebelah kiri kita cari lagi foto yang kita hapus layar belakang tadi yang ada di galeri kita oke scroll lagi ke bawah download fotonya lalu klik lagi ke pixel kembali lagi ke pixel oke oke kita tambah lagi seperti tadi kita pilih kita pilih tambah yang ada sebelah atas di kiri atas kiri prom galeri kita kembali lagi ke foto tadi yang kita download di remove bg klik album disini tersimpan foto yang kita download tadi di remove oke kan kawan-kawan semua lalu kalian pilih tentang scroll saja sampai habis untuk kita bikin shadow nya kita bisa buat dengan cara klik di tengah ini lalu scroll saja ke samping kanan kita pilih shadow oke di shadow geser saja sebelah kanan disini kita bisa memilih fotonya shadow nya terserah kalian baik warna merah kuning terserah kalian lalu kita blur radius nya kita tambahkan saja menjadi 20 21 kita klik jentang kita scroll lagi ke sebelah kirinya kita pilih stroke kita aktifkan kita bisa memilih warna kuning untuk disesuaikan shadow nya tadi yang kita buat barusan setelah itu kalian tambahkan tag saja kita tambah ke tag saja disini saya tambahkan tag channel youtube saya klik ok kita sesuaikan saja seperti itu oke kita sesuaikan saja lalu kita pilih font font nya terserah kalian mau kalian bikin seperti apa terserah kalian semua disini untuk kita tambahkan shadow nya seperti barusan juga kalian kine klik drop lalu klik tentang oke warnanya ini kita ubah saja menjadi warna merah warna merah nya untuk pilih warna kalian bisa klik di logo file ini lalu scroll lagi ke sebelah kanan pilih color saya ganti warna merah oke saya sesuaikan saja warnanya bisa kita ganti saja warna biru kita klik tentang untuk kita tempelkan logo fotonya Atta ini di atas tulisan Edi Kesada ini sangat mudah kita klik saja di fotonya lalu klik logo ini yang ada di bawah scroll lagi sebelah kanan pilih to front oke seperti itu lalu kita bikin lagi tulisannya membuat nail cara perbesarnya sangat mudah kita geser saja yang ada blok bulat ini kita akan tifon kita akan tifon seperti ini lalu kita sesuaikan saja stroke kita adukkan lagi warnanya kita tambah shadow lagi warna merah kita taruh lebih mudahnya warna kuning untuk lebih indah oke seperti ini lalu kita tambahkan warna warna kuning seperti ini lalu kita kita ganti saja font nya untuk lebih mentah biar tidak sama tulisannya di atas oke seperti ini kita copy saja font ini supaya lebih mudah klik copy scroll lagi tulisan edit seperti mata kita hal lintas kita tarik lagi tarik ini sangat mudah kita buat seperti ini font yang di bawah ini kita ganti sama fontnya yang besar oke warnanya kita ganti lain warna kita ganti saja warna biru ataupun merah itu seserah kalian semua ini nanti kita buat menjadi thumbnail yang ada di youtube kita ini kita sesuaikan saja membuat ini lebih kecil lagi ya seperti ini oke semoga video ini bermanfaat oh iya untuk kita menyimpan foto ini tadi barusan lupa saya bilang cara menyimpannya sangat mudah kalian klik saja titik yang ada di atas lalu pilih tulisan export image karena nanti setelah export image video fotonya akan langsung tersimpan di galeri android kalian baik sekianlah tutorial dari saya semoga bermanfaat dan bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini silahkan klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya silahkan share video ini semoga saudara lain juga mendapatkan informasi menarik dari channel saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh